hai hai teman-teman assalamualaikum salam sehat dan bahagia selalu kali ini saya membuat tas rajutan kecil yang muat hp selamat mengikuti siapkan alat dan bahannya saya gunakan benang dari politik onitsuga hooknya 6 per 0 dari tulip buat slip knot lalu buat chain dengan gelipatan 6 buat 6 chain tambah 6 chain tambah 6 chain sampai mendapat panjang yang diinginkan lalu tambahkan 1 chain untuk awalan masuk ke 30 chain tadi dan buat 30 single crochet selamat menikmati sampai di ujung buat 1 chain dan dibalik baris kedua buat 30 single crochet jadi 1 stitchnya diisi dengan 1 single crochet baris ketiga buat 1 chain dan dibalik lalu buat lagi 30 single crochet lanjutkan sampai di ujung dan kerjakan lagi 30 single crochet pulak balik sampai mendapat 9 baris setelah mendapat 9 baris beri penanda di ujung yang berlawanan dengan akhirannya lalu kita buat single crochet berkeliling dari akhiran ini sampai di penanda masuk ke lubang barisnya buat 8 single crochet di sudut siku-siku buat 2 single crochet di dalam 1 loop lubang atau single crochet increase atau single crochet INC lalu masuk ke stitch berikutnya buat 28 single crochet sampai di sudut siku-siku lagi buat single crochet INC lalu masuk ke lubang baris buat 8 single crochet lalu masuk ke lubang baris buat 8 single crochet lalu masuk ke lubang baris buat 8 single crochet lalu masuk ke lubang baris buat 8 single crochet lalu masuk ke lubang baris buat 8 single crochet lalu masuk ke lubang baris buat 8 single crochet saya gabungkan dengan slip stage dan kita sudah selesai membuat bagian alasnya kalau diukur panjangnya ini 17 cm dan lebarnya ada 5 cm sekarang kita mulai lagi membuat baris pertama ya buat satu jain masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja masing-masing back loopnya diisi satu single crochet setelah selesai gabungkan dengan slip stage baris kedua buat satu jain lalu buat single crochet di setiap stagenya kalau dihitung jumlahnya ini ada 78 single crochet berarti sudah kelipatan 6 karena berikutnya kita akan membuat motif dengan kelipatan 6 setelah selesai gabungkan dengan slip stage tapi ambil benang warna lain jadi slip stage barisnya diselesaikan dengan benang warna lain untuk baris ketiga kita akan membuat motifnya baris ketiga buat awalan 4 jain kita mundur ke belakang lewati satu stitch ke stitch berikutnya buat satu double crochet beri penanda di chain ketiga yang awal beri penanda di chain ketiga yang awal jadi hitung dari bawah tiga chain lalu beri penanda ini untuk awalannya tadi ya lewati dua stitch ke depan masuk stitch berikutnya buat satu double crochet lalu buat satu chain mundur ke belakang lewati satu stitch mundur ke belakang ya buat satu double crochet hasilnya nanti menyilang seperti ini sekarang kita ulang lagi lewati dua stitch ke depan masuk stitch berikutnya buat satu double crochet lalu buat satu chain mundur ke belakang lewati satu stitch buat satu double crochet ulangi pola yang sama maju ke depan lewati dua stitch buat satu double crochet buat satu chain mundur ke belakang lewati satu stitch buat satu double crochet lanjutkan seperti itu satu putaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai masuk di chain ketiga yang awal yang kita beri penanda tadi gabungkan dengan slip stitch tapi ambil benang warna lainnya saya ambil lagi benang yang di awal untuk benang warna coklat tua benang di motif yang ketiga saya putus dengan gore untuk baris keempat kita ulang lagi pola di baris kedua yaitu buat satu baris single crochet atau buat satu chain dan 78 single crochet jadi satu stitch diisi satu single crochet selamat menikmati lanjutkan satu putaran dan akhiri dengan slip stitch lalu ulangi lagi pola motif baris ketiga diulang-ulang ya pola motif baris dua baris ketiga sampai mendapat tinggi yang diinginkan untuk pengulangannya saya buat sampai baris delapan di akhir baris delapan buat slip stitch dan ambil benang warna lain disini saya gunakan warna coklat muda baris sembilan kita jalan dengan warna coklat muda buat tiga chain lalu masuk di bagian back loop buat satu double crochet di setiap back loopnya jadi jumlahnya nanti ada tiga chain dan 77 double crochet back loop atau sama dengan 78 double crochet back loop untuk benang warna dasar bisa diputus dengan korek ya bertemu dengan awalannya gabungkan dengan slip stitch dan ambil benang warna lain saya ganti benangnya dengan warna krem baris ke sepuluh jalan yang warna krem buat satu chain lalu buat satu single crochet di setiap stagenya untuk benang warna coklat muda bisa diputus dengan korek terima kasih telah menangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk warna putihnya saya buat sampai baris 18, baris 19 saya sudah menggantinya dengan warna biru lalu buat 1 chain dan buat single crochet 1 baris dengan warna biru setelah selesai saya akhiri dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu ambil lagi benang warna coklat muda dan kita akan kembali ke baris front loop baris ke 9 jadi kita masuk di bagian front loopnya ini ya ambil benang warna coklat muda yang sudah dibuat slip knot buat 1 chain lewati 2 front loop masuk ke front loop berikutnya buat 1 double crochet dan 1 chain sebanyak 4 kali di lubang yang sama lewati 2 front loop lalu buat slip stitch kita ulang lagi lewati 2 front loop masuk front loop berikutnya buat 1 double crochet 1 chain sebanyak 4 kali di dalam 1 lubang lewati 2 front loop buat slip stitch ulangi pola ini 1 putaran setelah selesai gabungkan di awalannya dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya untuk membuat talinya ini sisakan benang agak panjang lalu buat slip knot dan awal 6 chain dan diisi dengan 5 single crochet kerjakan bolak-balik sampai kurang lebih sepanjang 21 cm lalu buat 1 chain sisakan benang agak panjang lagi dan putus benangnya dengan korek sisa benangnya ini akan kita gunakan untuk menjahit atau menyatukan ke bagian tas rajutannya tadi buat 1 lagi bagian dengan cara yang sama jadi untuk talinya ini saya buat sebanyak 2 bagian cara menjahitnya sisa benangnya tadi dimasukkan ke jarum tapestry lalu dijahitkan jelujur ke bagian tas rajutannya ikuti caranya seperti di video ini setelah talinya ini terpasang kemudian bagian talinya ini dilipat jadi 2 dan dijahit menggunakan jarum tapestry lagi jadi nanti hasilnya itu untuk bagian handle bisa membulat seperti ini ya kalau sudah selesai dirapikan sisa benangnya untuk bunga dan daunnya saya ganti benangnya dengan poly cherry dan hook 3 per 0 untuk pola bunganya buat magic ring lalu buat 1 chain dan 8 single crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di single crochet yang awal dengan strip stitch buat 1 chain lalu putus benangnya dengan korek untuk kelopak bunganya saya ganti dengan warna biru buat slip knot dulu dan masuk dari bagian slip stitch buat 3 chain dan buat 4 double crochet cluster di lubang yang sama atau motif popcorn terima kasih telah menonton! lalu buat 3 chain masuk ke 7 stage berikutnya ulangi cara yang sama buat 5 double crochet cluster dan 3 chain setelah mendapat 8 gelopak bunga buat slip stitch di motif yang awal lalu putus benengnya dengan korek rapikan sisa benengnya untuk pola daun yang berwarna biru buat slip knot lalu buat 9 chain masuk ke chain sebelumnya buat slip stitch 1 kali lalu 3 single crochet lalu slip stitch 1 kali kita ulang lagi buat 9 chain masuk chain sebelumnya buat slip stitch 1 kali lalu single crochet 3 kali dan slip stitch 1 kali lalu buat 6 chain lewati 2 chain dari ujung masuk chain berikutnya buat 1 HDC lalu buat 2 chain masuk di lubang yang sama masuk di lubang yang sama buat slip stitch masuk ke 4 stage berikutnya buat slip stitch 4 kali lanjut buat 5 chain masuk ke chain sebelumnya buat 1 slip stitch 3 single crochet 3 single crochet dan 1 slip stitch lalu buat slip stitch 4 kali lalu buat 5 chain buat lagi 5 chain masuk chain sebelumnya buat slip stitch 1 kali single crochet 3 kali slip stitch 1 kali lalu masuk di 3 chain yang terakhir buat slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu satukan hiasan-hiasan yang sudah kita buat tadi untuk hiasan yang lainnya saya sertakan link di bagian deskripsi ya untuk menyatukannya bisa dilem terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan menjahitnya menggunakan jarum dan benih jahit atau juga bisa dilanjutkan dengan menjahit dengan jarum tapestry dan sekarang handbag rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati